Baik teman-teman, selamat datang kembali pada sempat tanggal ini. Saya akan membahas analisa salam mingguan untuk periode tanggal 9 September sampai tanggal 13 September 2023. Jadi untuk minggu ini, seperti biasanya, saya akan bahas salam-salam perbankan, terutama bank buku keempat yang terbesar, bank umum kelas universitasi usaha yang keempat, yang paling besar. Saya mulai dulu untuk yang pertama, sebentar, saya siarkan untuk grafiknya. Jadi yang pertama, saya bahas setelah untuk BBNI. Kalau kita pertahui bersama untuk BBNI ini, dia sebelumnya ada aksi kooperasi, stock split. Jadi sebelumnya harganya itu, dia dua kali lipatnya ini. Karena dia di stock split, jadi sekarang harganya tinggal separuhnya saja. Jadi yang belum tahu stock split itu, dia ibaratnya kalau Anda punya uang satu lembar 10 ribuan, itu ditukar dengan dua lembar 5 ribuan. Jadi Anda mendapatkan lembaran lebih banyak, tapi nilainya perlembannya turun. Tapi secara keseluruhan, sebelum sudah stock split itu nilainya sama. Jadi tidak mempengaruhi nilainya. Nah, bagaimana Pak Sunar setelah stock split, apakah nanti bakalan turun? Atau kalau sudah jual, kapan buyback-nya? Seperti itu ya. Karena seperti BBJS, sebelumnya itu kan dia kalau setelah stock split, dia naik tinggi, kemudian dia drop langsung, kemudian koreksi lama sideways gitu ya. Nah, BBMRI dulu ya setelah stock split, dia juga cenderung sideways ya. Kemudian dia barusan beberapa waktu, dia barusan bisa naik lagi ya seperti itu. Nah, apakah BBNI ini akan mengalami nasib yang sama, yang sudah punya bagaimana ya seperti itu ya. Jadi, saya akan bahas di sini, kalau kita perhatikan di sini ya, untuk BBNI, ini kan garis-garisnya sebelumnya, yang saya berikan kan jauh di atas ya seperti itu ya. Jadi, ini saya hapus, karena dia sudah berubah ya, karena dia mengalami stock split, jadi semua garis-garisnya itu sudah nggak valid ya sebelumnya. Jadi, saya gambar garis ulang untuk support resistennya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pertama kita bahas mengenai resisten terdekatnya. Perlu diketahui bersama, bahwa resisten itu bukan area take profit ya. Nah, artinya kalau misalnya dia itu berhasil tembus ke atasnya resistennya, maka itu adalah kesempatan yang baik untuk average up ya seperti itu ya. Jadi, kita itu jangan terlalu kaku terhadap resisten. Oh, Pak Sunar, kena resisten, jual dulu aja. Yang benar adalah, kalau kena trailing stop atau stop loss, kalau misalnya Anda beli di atas ya, kena stop loss ya Anda jual dulu ya seperti itu. Tapi kalau selama belum kena trailing stopnya atau stop lossnya, Anda jangan jual dulu. Ya seperti itu ya. Nah, di sini, yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? sebenarnya cukup mudah sih. Kita tinggal pakai acuan yang sebelumnya di sini ya. Jadi, ketika dia naik, break out ya, kemudian dia pull back, ini sekitar area 5.000, karena stock split dia nggak bisa pas persis ya. Jadi, 5.087, jadi saya bolarkan aja sekitar, ya pakai acuan 5.080 lah seperti itu ya. Atau agak ke atas ya, 5.100 ya. Jadi, selama dia bertahan di atasnya 5.100, untuk BBNI ini sebenarnya masih ada pelong untuk naik lagi seperti itu ya, selama di atasnya 5.100. Tapi kalau sudah dibawanya 5.100 untuk BBNI ini, misalnya saya sih lebih baik jual dulu ya seperti itu ya, kalau sudah dibawanya 5.100 ya. Bukan berarti BBNI jelek nggak, karena kalau dia turun banyak 5.100, ada kemungkinan dia akan menguji area sekitar 4.950-an ya seperti itu ya. Jadi, saya gambarkan di sini sekitar 4.950. Ya, jadi saya ambil dari high yang sebelumnya di sini, tanggal 22 September di sini ya. Jadi, kalau turun lagi pada 4.950, saran saya untuk BBNI ini jual dulu semuanya. Seperti itu ya. Jadi, yang sudah punya ya, saya ulang lagi, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 5.100 dan 4.950. Nah, yang belum punya, kalau mau buy BBNI, ini ada 2 pilihan. Kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ini kan MA20-nya masih sekitar area 4.923 ya. Jadi, nanti kita tunggu di area 4.950 ya. Saya kotakin di sini ya. Artinya, buy on weakness itu, kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas ya. Menyelang penutupan atau bisapaginya, kita berharusan buy ya. Seperti itu ya. Jadi, sebenarnya trading salam itu mudah banget ya. Seperti itu ya. Hanya pastikan aja, Anda itu sudah mempunyai rencana ya. Di mana Anda belinya, terus kemudian, di mana Anda pasang 3 stop-nya, di mana Anda pasang stop loss-nya. Jadi, Anda tunggu aja di 4.950. Bukan berarti saya menurunkan jelek, enggak ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah, sebelumnya memang, MA20-nya tidak dipotong ke bawah ya. Seperti itu ya. Hanya nggak sampai disentuh, kemudian dia rebound ya. Nah, begitu juga dengan di sini. Kalau misalnya dia nggak disentuh atau dipotong ke bawah, tapi dia berhasil higher high besoknya ya. Dalam 1-2 hari ke depan ya, kita mulai buy ya. Seperti itu ya. Pokoknya di dekat area sekitar 4.950 sampai dengan 5.000. Itu yang mau buy on weakness. Jadi, kalau rebound kita buy. Kalau misalnya masih turun ya, kita tunggu aja kalau dia sudah mulai mantul atau rebound ya, seperti itu ya. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi, kalau buy sekarang itu sebenarnya tanggung ya. Ini saya kasih 5.250 aja, supaya lebih bulat gitu ya. Jadi, kalau yang mau buy high sell higher, dia kalau naik ke atas 5.250, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Nah, setelah 5.250 itu arahnya ke mana Pak Sunar? Nah, ini sebenarnya ada macam-macam strategisnya kalau ingin mengetahui target pass berikutnya. Salah satunya kita bisa menggunakan fibonacci extension ya. Jadi, kita ambil dari titik terendahnya di sini, kemudian titik tertingginya, terdekatnya, kemudian titik koreksinya ketika pullback ya, seperti itu ya. Di area sekitar sini ya. Ini saya gambarkan ya. Maka kalau kita perhatikan, jika dia berhasil breakout ke atas 5.250, target pass berikutnya sekitar 5.500 ya, seperti itu ya. Jadi, kita pakai acuan setiap kelipatan 200 atau 250. Setelah 5.500, maka target pass berikutnya, fibonacci extension 21,8 persen, itu bisa sampai 6.000 ya, seperti itu ya. Nah, apakah masih mungkin ke 6.000, Pak Sunar? Ya, intinya di sini ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 4.950 ya, atau 4.900 lah ya. Itu dia masih ada potensi untuk breakout lagi ke atasnya 5.250 dengan target terdekatnya di 5.500. Jadi, di tengah-tengahnya di sini, fibonacci extension 117,2 persen memang jarang dipakai, tapi bisa pakai acuan juga. Jadi, kalau dia naik ke atas 5.250, kita buy, naik ke atas 5.300, kita tambah lagi atau average up. Nah, pertanyaannya ya, biasanya saya sering ditanya ya, apakah nggak ketinggian, Pak Sunar? Atau nanti jangan-jangan seperti BPJS, setelah stock split, dia naik tinggi, kemudian pullback langsung drop gitu ya, ekornya panjang ke atas, nyangkut Pak Sunar. Nah, itu tergantung masing-masing ya. Kalau Anda nggak berani nanggung resikonya, Anda bisa tunggu buy on weakness. Tapi kalau Anda tipe yang suka buy high sell higher, ya seperti itu ya, nah, Anda boleh buy. Nah, saya perlu ingatkan, kenapa kalau buy high sell higher, nanti jangan-jangan nyangkut Pak Sunar ketinggian tuh. Saya sih, prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya, bukan karena bandar ya. Ada sebelumnya yang komen di grup saya, ya pokoknya kalau selama bandar masih akumulasi ya, kita masih bisa buy ya seperti itu. Bukan. Saya bukan berdasarkan bandar, tapi berdasarkan analisa teknikal pure ya, mengurut ini ya. Jadi, selama uptrendnya masih bagus, ya kenapa tidak? Kalau dia breakout higher, ya kita buy high sell higher. Jadi, strategi di saham itu sebenarnya ada dua ya. Buy low sell high atau buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Saya dulu pernah disinggung orang, waktu bahas video mengenai saham-saham yang sudah naik tinggi, boleh HK ya, buy high sell higher. Nah, dia nyindir. Wah, itu sesat loh. Nanti nyangkut. Yang bener buy saham itu buy low sell high. Ya seperti itu ya. Tapi kalau semuanya itu buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa nanti? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, breakout kita boleh tambah lagi. Atau average up. Yang mau buy, silakan buy. Pekara nantinya nyangkut atau tidaknya, saya sudah sering sebutkan. Maaf kalau diulang-ulang terus ya. Wah, Pak Sunar ngomongnya kalau diulang-ulang terus. Karena seringkali orang itu nontonnya skip-skip ya. Skip-skip-skip gitu ya. Gak mau nonton dari awal sampai akhir. Nah, dimanapun Anda buy, entah itu di atas, di tengah-tengah, atau di bawah. Maaf saja. Setelah Anda beli tip, bisa saja tiba-tiba satu detik kemudian. Jangan bilang satu menit ya. Satu detik kemudian bisa tiba-tiba drop. Pengalaman saya dari 2013, saya pernah alami seperti itu ya. Dulu saya alami waktu 1 lot 500 lembar di gudang garam ya. Fluktuasinya tinggi ya. Dalam satu hari, dia bisa naik 2.000 sama dengan 4.000. Nah, kalau 1 lotnya itu 500 lembar, cuannya banyak ya. Tapi dia juga dalam satu detik, dia bisa langsung drop ya. Pernah saya alami seperti itu. Yang penting adalah, pasang tray stop atau stop loss-nya setelah Anda buy danya, dan Anda pasang. Atau beberapa sekuritas, itu Anda bisa pasang order sell, bahkan sebelum punya sahamnya. Jadi, otomatik, kalau dia misalnya, sahamnya nggak ada ya, dia otomatik reject sendiri ya. Seperti itu. Tapi Anda bisa pasang otomatik order sell-nya. Buat jaga-jagain. Jadi, siap-siap, istilahnya itu, sedia payung sebelum hujan. Jadi, pasang otomatik sell dulu, untuk training stop-nya atau stop loss-nya. Kalau begitu dan ya, dia otomatis jalan sendiri ya, kalau sudah di-on-kan ya. Jangan lupa di-on-kan atau dinyalakan. Nah, di sini potensial untuk BBNI masih cukup menarik. Tapi, ada tapinya ya. Di sini nanti ada laporan keuangan untuk kuartal 3. Saya nggak tahu jadwalnya kapan. Anda cek dulu. Kalau laporan keuangannya dia bagus, ada perbaikan, tidak mengecewakan, maka ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi. Sampai 6.000 bisa. Mudah-mudahan aja dalam jangka waktu singkat ya. Jadi, kita cuantannya cepat. Tapi, tentu saja kita tetap adus berusaha-berusaha. Kalau lapis, seperti itu, masih bisa buy nggak pasunar? Sudah saya sebutkan tadi ya. Buy high sell hire atau buy on weakness. Kalau lapis, seperti itu. Berikutnya, BMRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi, ini dia berhasil hire-hire lagi ya. Jadi, untuk Bank Mandiri ini, sebenarnya potensialnya masih bagus. Sudah saya sebutkan, setiap minggu ya. Kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 5.000. Di sini kan low-nya di sekitar 5.850 ya. Jadi, kalau dia turun di bayang 5.850 atau nyetuh 5.850, jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia masih di atas 5.850, mulai rebound, kita mulai buy. Jadi, buy on weakness. Memang MR20-nya masih sideways, tapi sideways-nya itu, dia masih bagus di jalur uptrend-nya. Kalau mau buy sekarang, memang nanggung di tengah-tengahnya ya. Ini masih testing lagi area resistance sebelumnya 6.000 ya, atau sekarang support-nya ya. Jadi, Anda tunggu saja. Kalau dia turun banyak 6.000, kita tunggu di area sekitar low-nya di sini, 5.850 ya, tadi saya sebutkan ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas. Nah, kalau misalnya masih turun ya, kita tunggu di level berikutnya. Berikutnya lagi, maksimum di 5.000. Tapi, menurut saya sih, harusnya nggak sampai jatuh sampai ke 5.000 ya. Kecuali kalau laporan keuangannya mengecewakan ya, mungkin bisa ke 5.000 lagi. Tapi, menurut saya sih, harusnya 5.500 itu maksimumnya besar di sana ya. Support psikologisnya maksimumnya. Mudah-mudahan masih bertahan kuat ya. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, bagaimana itu ada isu mengenai the Fed naikkan suku bunga ya, seperti itu. Ancaman, sehingga orang-orang investor itu panik, itu saham-saham Amerika, ada yang beberapa yang turun ya, seperti itu ya. Terus ada yang bilang, wah ini kita bakal menghadapi inflasi yang tinggi di tahun depan ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih, kalau berita seperti itu, boleh Anda dengarkan, tapi jangan dicerna mentah-mentah, langsung ditelan bulat-bulat ya. Yang penting di sini adalah, Anda fokusnya ke portfolio masing-masing, saham-saham yang ada di watch list Anda masing-masingnya. Itu fokusnya di sana. Jangan sampai Anda itu trading misalnya, trading atau invest di saham BMRI atau BBNI atau BBRI atau BBCA lah ya, seperti itu ya, yang saya pas di sini ya. Terus Anda lihatnya di indeks Amerika, indeks 2 Jones atau indeksnya SP500 gitu ya. Nanti Anda salah fokusnya, seperti itu ya. Sebelumnya sih ada yang bilang, loh pas itu nanti ada hubungannya itu, Amerika kalau turun kita pasti turun. Nggak tentu ya. Ya seperti itu ya. Jangan pakai ilmu cocokmologi. Kenapa? Karena ketika Amerika naik, kita juga nggak naik. Kadang-kadang Amerika turun, kita juga nggak turunnya dalam juga, seperti itu ya. Nggak sama turun dalam, kadang-kadang mungkin turun sedikit, lebih sedikit daripada yang di Amerika. Karena bedanya, jangan disama-samakan, dicocok-cocokkan ya. Mungkin ada beberapa kali kesempatan, ada cocok ya, seperti itu ya. Tapi tetap saran saya fokus ke portfolio masing-masing. Seperti itu ya. Percuma kalau sama Amerika itu dia turun, tapi kalau portfolio kita masih bagus, ya kenapa kita panik tiba-tiba jual. Ya, cuma dong gitu ya. Atau sama Amerika naik tinggi, terus sama kita nggak naik-naik gitu ya. Kita bingung ya. Seperti itu ya. Ya, santai aja. Pokoknya yang penting sudah pasang trading stop dan stop loss-nya. Sudah ada plannya. Kalau dia naik, selama uptrendnya masih bagus, kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya BBRI. Nah, BBRI ini saya ada buy. Memang, ini istilahnya memang buy on weakness ya. Saya sudah sebutkan ya. Di bawah 5.350 itu dia masih resiko testing area sekitar 5.000-5.025. Jadi kalau Anda buy sekarang, itu jangan terlalu agresif. Memang masih downtrend ya. Saya ulang lagi ya. Masih downtrend. Pak Sunar kok beli sum yang downtrend? Katanya nggak full of the trend. Kok nggak sesuai dengan omongannya? Saya istilahnya mark. Saya kasih mark. Saya kasih tanda. Nyicil ya. Nyicilnya saya itu, saya kasih tanda. Kalau dia belum naik, saya nggak tambah lagi. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia naik lagi, nanti saya average up. Nah, ini kemungkinan dia akan testing 5.025 ya. Entah itu satu minggu atau dua minggu depan. Tapi nggak pasti. Nah, di sini. Kalau yang mau buy sekarang, memang masih resiko saya sebutkan ya. Masih strong downtrend. MA20-nya mengarah ke bawah. Harganya masih dibayar MA20-nya. Tetapi saya sudah pernah sebutkan, yang ikuti saya dari awal ya, sudah lama ya. Mungkin lebih dari 3 tahun. Itu setiap kali untuk market outlook ya. Itu saya selalu sebutkan. Saat terbaik untuk buy BBRI, kalau Anda untuk jangka menengahnya, atau jangka agak panjang, bukan trading 1-2 hari atau sampai 5 hari, itu adalah di minggu kedua, atau paling cepat minggu pertama ya, minggu kedua sampai paling lama, biasanya minggu ketiga. Atau tunggu laporan keuangan kuartal 3-nya keluar. Kenapa harus tunggu laporan keuangan kuartal 3-nya keluar? Kalau laporan keuangan kuartal 3-nya dia itu tidak mengecewakan, bisa diterima dengan investor, nggak direspon dengan penurunan secara dalam, ya itu dia akan relis sampai dengan pembagian dividen tahun depan. Saya yakin sih paling tidak 2 digit dikasih. Jelek-jelek kan paling sekitar 5 persenan ya, seperti itu. Sampai pembagian dividen. Paling tidak seperti itu. Ya paling jeleknya mungkin 5 persen masih bisa dapat. Kalau nggak percaya, Anda bisa buktikan sendiri. Tetapi tidak selalu pasti, karena market itu nggak bisa diatur menurut pemikiran kita. Jadi jangan salah paham ya. Kalau Pak Sunar bilang saat yang terbaik untuk BBRI adalah di bulan Oktober, paling lama pertengahan atau minggu ketiga. Eh ternyata kok turun dalam Pak Sunar. Sampai dividen pun, ini pembagian, ini kita nggak naik-naik. Ini gimana? Malah turun-turun terus. Misalnya seperti itu. Ya apakah berarti salahnya Pak Sunar? Nggak ya. Jadi biasakan Anda jangan menyalahkan orang lain. Ya seperti itu ya. Ya bukan berarti saya nggak mau disalahkan. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Tetapi nanti Anda cek sendiri ya. Benar nggak yang bayarkan Pak Sunar? Nanti Anda riset sendiri. Jadi Oktober ya. Nanti kalau sekitar pembagian dividen, awal tahun depan, kebanyakan sih naik ya. Seperti itu ya. Kalaupun tidak ya paling nggak dia nggak sampai turun jauh lah. Seperti itu ya. Saya ulang lebih cukup. Berikutnya untuk PNPN ya. PNPN ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Sebenarnya kalau mau bayi sih cukup menarik ya. Terserah saya belum bayi di PNPN. Karena saya sudah ada BBRI dan BBCA. Kalau mau bayi PNPN ini saya sudah sebutkan area buy weakness-nya di 1200 ya. Jadi jangan salah paham. Nanti Anda nggak tahu. Pak Sunar sudah naik kok dibahas. Nggak ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan area buy weakness-nya. Terus saya dengar garis-garis yang saya berikan. Jadi trading di PNPN ini lumayan gampang ya. Support resistance-nya itu lumayan rapi di area 1100, 1200, 1300. Saat ini dia di posisi tengah-tengahnya. Ya kan. Kurang lebih tengah-tengahnya. Anda kalau mau buy, tunggu aja di area 1200. Kalau turun jangan langsung buy. Turun langsung buy. Itu bukan buy or weakness namanya. Tapi tangkap pisau jatuh. Kalau turun anda langsung buy. Tunggu ripon atau mantul ke atas ya. Ini saya gambarkan seperti ini ya. Ini sebelumnya kan dia turun di area 1200. Kemudian besoknya ya kan. Dia kan sudah mulai ijo kendalnya. Tapi dia masih belum naik di atasnya 1200 ditutupnya ya. Pas di 1200. Nah besoknya yang menjelang penutupan atau besok pakinya ini langsung ya. Kalau dia higher high atau melewati high-nya dua kendal sebelumnya. Itu saatnya untuk buy. Ya seperti itu ya. Itu buy or weakness. Jadi tunggu ripon atau mantul kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Mungkin sebelumnya anda bilang, oh Pak Sunar saya buy or weakness di sini loh. Ketika jatuh-jatuh saya buy or weakness ya. Seperti itu ya. Itu masih resiko karena strong downtrendnya masih kuat. Ya mungkin anda memakan dengan diri. Apa tuh Pak Sunar saya beli di sini loh. Saya bisa jual di sini pas gitu. Ya ada kemungkinan. Anda hebat ya. Memang kemungkinan seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga kebetulan. Yang penting di sini adalah biasanya ya. Saya nggak menjalankan orang lain. Nggak menjalankan orang lain. Mungkin dia sudah buy di sini. Tapi waktu buy dia nggak ngomong-ngomong. Dia diem aja. Tapi naik. Dia keluar-keluar kemana-mana. Bangganya kemana-mana. Pamer screenshotnya kemana-mana. Akhirnya buka rekomunasi saham harian. Atau rekomunasi saham. Atau stock pick gitu ya. Jualan akhirnya seperti itu ya. Bangga dia. Wah. Loh saya pas prediksi bottomnya di sini. Pas beli langsung naik. Ya mungkin kebetulan. Atau mungkin memang anda pintar banget ya. Mungkin ada ya. Seperti itu ya. Nah. Coba kalau dia turun lagi ke bawah. Ya saya nggak menjalankan saham ini ya. Coba kalau dia turun lagi. Pasti anda diem-diem aja. Anda nggak berani bilang atau pamer kemana-mana. Kenapa? Karena kalau anda pamer kemana-mana. Anda malah dikata-katain. Nggak bisa Pak Sunar. Ya iyalah. Saham downtrend kalau anda beli. Itu masih strong downtrend kalau anda beli. Ya nyangkut ya. Kalau uptrend kita beli. Seperti itu ya. Kalau omongannya bisnis seperti itu. Coba saya nggak menjalankan orang lain. Intinya di sini adalah. Kita adalah pakai kata kuncinya. Konfirmasi. Kalau belum ada konfirmasi. Rebound. Demand and supply. Ya kita jangan bayi dulu. Tunggu rebound mantul ke atas. Ya memang kita sacrifice sih. Pak Sunar kalau kita beli di 1200 misalnya pas ya. Ya kalau dia nggak rebound. Ya turun ke bawah ya kita rugi kan. Ya seperti itu ya. Tapi kita tunggu agak ke atas. Kita barusan bayi. Ya seperti itu ya. Wampir cukup. Berikutnya BBCA. Nah BBCA ini saya sudah sebutkan di grup kecil saya. Naktu turun-turun saya bayi. Kemudian naik. Saya jualan bertahap ya. Seperti itu ya. Ini turun lagi. Dia testing lagi 1000 ribu. Saya sudah siarkan juga di grup saya. Saya mulai jualan. Waktu itu saya jualan 1950. Dia naik lagi. Saya buang lagi bagiannya. Saya masih ada sisa sebagian. Karena belum kena stop loss-nya 9000. Nah BBCA ini kenapa dia masih lesu Pak Sunar. Apakah ada perubahan fundamentalnya dan lain-lain. Saya nggak tahu ya. Laporan keuangannya setahu saya belum keluar. Sampai tanggal 7 Oktober ini ya. Hari Sabtu saya bahas. 7 Oktober masih belum keluar. Nah sebenarnya ini masih ada potensi yang nggak Pak Sunar untuk BBCA. Masih ada. Selama di atas 9000 ya. Saya sudah sebutkan juga di grup saya. Itu untuk BBCA dia masih ada peluang ke 9400. Atau bahkan breakout ke 10.000 bisa. Selama dia masih bertahan di atas 9000. Tapi kalau dia sudah turun di atas 9000. Mungkin ada baiknya Anda kurangi posisi atau Anda jual dulu ya. Maksimum stop loss-nya ya di 8825. Kenapa Pak Sunar? Karena kalau kita perhatikan ya. BBCA ini sebelumnya ya. Dia pernah naik tinggi sampai 9400. Kemungkinan dia kalau dakal bertahan di atas 9000.000. Dia bisa turunnya bisa lumayan dalam ya. Ini sebelumnya bisa sampai ke area sekitar 8000-an. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya mendoakan yang jelek. Enggak ya. Ada sebelumnya yang di grup. Ada yang salah satu viewer saya yang sering nonton ya. Dia sebutkan. Berarti kalau BBCA turun dari 9400.000. Dia bisa ke 8000.000. Seperti itu. Kemudian ada member yang lain bilang. Kapan BBCA turun dari 9400.000 ke 8000.000 ya ini? Ini sudah terjadi. Sudah pernah turun kan? Jadi kita. Walaupun ini kan saham bagus. Iya. Tapi kalau kita lihat di price action-nya. Fokus di pergerakan harga sahamnya. Kalau dia gagal bertahan di atas 9000.000. Kemungkinan besar bisa ke 8600.000. Atau 8250.000. Sekitar 8000-an itu yang sebelumnya ya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya itu. Jangan mengembangkan ke keuntungan. Kalau misalnya dia turun. Kita jual dulu. Nanti kalau sudah mulai rebound. Untuk ke atas. Kita perusahaan buyback. Ini bagi yang terutama masih hold. Kan sayang tuh. Kalau misalnya dia turun bayar 9000.000 ya. Kita nggak jual. Hold. Pas itu nanti saham bagus. Ya nggak apa-apa. Memang saham BBCA ini. Salah satu saham yang kalau Anda nggak cut loss. Itu 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya. Selama ini ya. Sejauh ini ya. Itu Anda anti nyangkut. Paling tidak Anda bisa jual di BEP-nya. Seperti ini. Misalnya Anda sebelumnya nyangkut di 9400.000. Kemudian Anda bisa kesempatan jual. Dua kali kasih kesempatan di sini ya. Di atas 9400.000 atau paling tidak BEP lah. Walaupun Anda rugi. Tapi kan Anda dapat dividennya. Paling nggak untuk sedikit BEP. Tapi nggak sampai untungnya sampai lebih dari dua. Maksud saya. Untungnya kan dia itu kalau turun. Karena kita tunggu. Dia pasti bisa hair-hair lagi ya. Jadi nggak sampai nyangkut dalam. Untungnya seperti itu ya. Dibandingkan dengan saham. Saham yang lainnya belum tentu ya. Jadi ke depannya apakah pasti seperti itu Pak Sunar? Omongannya Pak Sunar? Ya nggak ada yang pasti ya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa sebenarnya ibu. Tapi jangan salah paham ya. Sebelumnya saya pernah bahas video ini. Mana BEP.JL. Komennya sayangnya saya nggak tampilkan ya. Karena kebanyakan kalau ada yang komen negatif. Apalagi yang nyinyir. Atau nyindir. Atau sarkasma gitu ya. Saya terus terang aja langsung hapus ya. Bukan saya berarti saya nggak mau dikirimkan kritik. Ada perbedaan antara kritik dan menghina ya. Saya nggak mau orang-orang yang menghina. Saya nggak mau. Saya langsung kick out aja. Komennya di grup saya juga gitu. Wah Pak Sunar aku agak. Nggak. Saya nggak mau orang yang negatif di dekat saya. Saya maunya orang-orang yang positif aja. Kalau Anda sombong banget. Sok tahu lah. Ngomong bandar ini. Ini bandar akumulasi. Ini bandar distribusi. Kalau kebanyakan ngomong seperti itu. Kebanyakan di grup saya saya kick out. Saya nggak mau orang-orang yang sok tahu. Banyakan ngomong ya. Nanti malah merusak. Sama kayak komentar. Kalau komennya terlalu negatif-negatif ya nggak. Enggak ya saya hapus. Ada aja sih komen negatif ya nggak. Karuan itu ada. Satu dua ada. Biasanya saya nggak tampilkan. Memang secara fundamental kalau turun bagus ya. Kita baik Pak Sunar ya. Tapi kan di sini saya fokusnya ke press action-nya. Saya nggak bilang mau naif fundamentalnya apalah jelek. Jadi kalau beda aliran ya. Teknikal fundamental beda aliran. Anda jangan menghina aliran teknikal. Jangan bilang, oh teknikal itu jangka pendek. Fundamental itu jangka panjang. Enggak. Teknikal bisa jangka panjang juga. Loh kenapa? Ini catnya ada weekly. Ada monthly. Bisa jangka panjang. Sama bisa. Ini monthly-nya. Ini uptreknya bagus jangka panjangnya. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini kan mengarah ke atas terus ini. MA 20 bulannya. Kalau jangka panjang ini masih bagus. Kesempatan banyak. Ketika dia sentuh di MA 20-nya di bulanan ini. Kalau mau murah ya. Seperti itu ya. Ini dikasih kesempatan ya. 2022 harus meni. 2021 masih sideways bawah ya. Kemudian dia naik. Sebelumnya dia COVID ya. Kemudian dia naik. Dia kasih kesempatan. Kan dia walaupun turun dia ini masih bagus. MA 20 bulannya. Bisa jangka panjang teknikal. Tidak cuma fundamental ya. Jadi tidak perlu meremehkan atau merendahkan ilmu lainnya. Berbeda opini boleh. Tetapi jangan sampai Anda menghindar orang lain. Tapi cukup berikutnya untuk BNGA. Nah BNGA ini sudah pernah saya sebutkan. Kalau S20-nya hati-hati kalau dia turun di bawahnya 1.620. Lebih baik jual dulu. Kalau turun lagi di bawahnya 1.570. Jual dulu semuanya. Kenapa? Karena MA 20-nya ini sudah mulai mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih di bawah MA 20-nya. Ini masih di tengah-tengahnya. Resisten dergatnya 1.750. Jadi Anda tunggu saja di 1.570. Kalau mau buy. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu ribu dan teman turun ke atas kita barusan buy. Memang kadang-kadang lemot langsung seperti ini. Sebelumnya saya ada komentar yang di grup saya. BNGA itu lemot. Nggak taunya nggak lama lagi. Beberapa minggu depan ya. Dia langsung break out naik ke atas lagi. Memang ciri-cirikannya seperti itu. Tetapi saya perlu ingatkan juga untuk BNGA. Kalau dia itu sudah mulai turun. Swing high-nya ini kalau kita perhatikan sudah mulai turun ke bawah. Maka kita hati-hati ya. Jangan sampai hold untuk jangka panjang. Karena ciri-cirikannya BNGA ini. Kalau dia naik, naiknya lama. Berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini naiknya lama ya. Tapi begitu juga turun. Dia juga lama. Bisa berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya atau trading stop-nya. Kalau sudah profit ya. Seperti itu ya. Anda mau buy weakness trading. Tunggu itu artinya jangan turun langsung buy. Turun langsung buy. Itu namanya bukan buy weakness tapi tangkap pisau jatuh. Tunggu mantul ke atas. Telepon bersama kita buy. Seperti itu ya. Tuan Abi cukup. Sekian. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Untuk link-nya atau podcast link-nya ya. Sekarang YouTube bilangnya. Ada di video deskripsi buy ini. Seperti biasanya. Saya doakan dulu. Semuanya selalu sehat. Namai. Dan sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.